Halo semuanya, saya Yohan dan selamat bergabung di channel Spesialis Property Dan di kesempatan spesial kali ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 Semoga Tuhan memberkati setiap rencana dan impian teman-teman di tahun ini Nah, di video pertama di tahun 2022 kali ini ya, saya akan ajak teman-teman untuk tur dan mereview sebuah rumah vila mewah yang spesial juga Sebelum kita menuju ke video reviewnya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara Like, share video ini sebanyak-banyaknya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti pilihan dan menarik dari channel ini Nah, bagi teman-teman milenial sukses di seluruh Indonesia yang suka sekali berinvestasi rumah atau vila mewah Cocok sekali bila Anda simak video spesialis properti kali ini Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Rumah yang kita saksikan bersama ini adalah sebuah rumah vila mewah di kawasan elit Taman Dayu, Pandaan Jawa Timur Dan harga dari rumah ini adalah 6,5 miliar nego Nah, penasaran bukan? Yuk siapkan posisi paling nyaman ya dan selamat menyaksikan Nah, sedikit tentang Taman Dayu ya Taman Dayu adalah kawasan hunian vila dan pusat bisnis yang berlokasi di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Nah, kawasan ini memanjakan mengguninya dengan konsep kolaborasi suasana alam dan gaya hidup modern Ya, kawasan Taman Dayu juga merupakan area perumahan dan vila di Pandaan yang berlokasi dekat dengan kota Malang dan kota Surabaya dengan akses gerbang tol Pandaan Nah, kalau ini adalah lingkungan dari rumah vilanya Kemudian, rumah vila ini dibangun di lahan huk berkontur atau di lahan pojokan ya Dengan luas tanah 510 meter persegi Dengan bangunan dua lantai seluas kurang lebih 350 meter persegi Kemudian untuk lingkungannya ya Untuk lingkungannya asri Nyaman serta aman Karena di kluster Grey Wolf ini menggunakan One Grid System Dan untuk road jalannya ya Menurut saya lebar kurang lebih 6,5 meteran untuk dua jalur berpatasan Nah, ini adalah tampak depan dari rumah vilanya Bangunannya menggunakan gaya arsitektur minimalis modern Nah, kalau dari fasadnya seperti satu lantai ya teman-teman Tapi jangan salah ya Rumah ini memiliki dua lantai dengan memakai struktur down-sloof system Untuk parkir mobil ya Vila ini bisa menampung dua mobil Dan untuk karpotnya sudah terpasang kanopi karpot Yang menggunakan bahan tiang Galvalum Expose ya Dengan atap transparan Nah, disini terdapat akses tangga Untuk jalur maintenance sekolah merenang pribadi Nanti ya kita cek Sekarang kita cek penataan dan kondisi interior rumah vilanya dulu Nah, berikut adalah area main entrance rumahnya Ya, penataan dan kondisi ruangnya seperti ini Kemudian di area main entrance-nya terdapat juga sebuah area Yang mungkin bisa dimanfaatkan juga sebagai ruang tamu atau area foyer Nah, disini terdapat tangga akses turun ke living room ya Nah, ini adalah kamar tidur depannya Untuk penataan furniture dan kondisi ruang serta pencahayanya seperti ini Nah, untuk ranjangnya menggunakan ranjang double decker atau ranjang susun custom ya Dan sangat disukai oleh anak-anak Nah, disini terdapat tangga Disini terdapat sebuah wastafel ya Dan seperti ini ya wastafelnya Untuk desainnya minimalis dengan cermin bermotif diamond ya Nah, kemudian ini adalah penataan dan fitur semi-private toiletnya Oke, kemudian ini adalah area koridor kamar Dan dari koridor ini kita bisa juga akses ke area balkon rumah Nah, seperti ini view yang bisa kita dapatkan dari area balkonnya Nah, ini adalah kamar tidur anak ya Untuk penataan ruang, fitur ruang, kondisi ruang, serta pencahayanya seperti ini Nah, sama ya Untuk ranjangnya memakai ranjang susun custom Nah, kalau ini adalah ruang tidur tamu Untuk penataan ruang, fitur ruang, kondisi ruang, serta pencahayanya seperti ini ya Dan kamar ini mendapatkan view pemandangan hijau dan asri Dan dari kamar ini juga bisa menikmati panorama matahari terbit yang indah Kurang ya teman-teman Bagi Anda yang berminat untuk survei atau ingin informasi lebih tentang villa ini ya Bisa sekarang juga komentar atau hubungi nomor telpon yang ada di video atau di kolom deskripsi Nah, sekarang kita cek untuk penataan ruangan di lantai berikutnya Nah, ini adalah penataan ruang multifungsinya Nah, di sini terdapat area pantry ya Dan di area pantry ini telah dilengkapi set pantry beserta fitur-fitur elektroniknya Kemudian di sini terdapat semi-private toilet ya Nah, seperti ini toiletnya Kemudian ini adalah main bedroom atau kamar tidur utamanya Untuk ukuran, penataan ruang, pintu ruang, kondisi ruang, serta pencahayaannya seperti ini Nah, dari kamar tidur utama ini Kita bisa langsung akses ke area kulam renang ya Nah, ini area taman serta kulam renangnya Kalau kita akses dari kamar tidur utama Balik lagi ya Kemudian dari sini kita juga bisa mengakses taman kering sisi barat rumah Nah, kira-kira seperti ini suasana tamannya Nah, kemudian di sini terdapat area walking closet Seperti ini ya Ruang walking closetnya Di sini juga ada meja rias Nah, ini adalah private toilet Nah, fitur-fitur ruang, kondisi ruang, serta pencahayaan private toiletnya ya Seperti ini Oke lanjut Balik lagi kita di area multifungsi ya Di area multifungsi ini terdapat area pantry Ruang makan dan ruang keluarga Nah, dari ruang multifungsi ini terdapat akses langsung ke area outdoor juga Jadi konsep dari rumah vilanya terhubung langsung dengan area terbuka dan menyatu dengan alam Nah, ini adalah ruang makannya Di ruang makan ini terdapat void yang membuat ruangan berkesan lebih luas dan terang Nah, sebelum lanjut Buat teman-teman yang mungkin membutuhkan jenset atau generator Untuk kantor ataupun untuk rumah tinggal Bisa menghubungi langsung di nomor telepon yang ada di video ini Nah, kalau ini adalah ruang keluarganya Nah, untuk sirkulasi udara, pencahayaan, serta kondisi yang ada di ruang multifungsinya Ya, menurut saya masih bagus dan sangat rawat Ini adalah bagian paling menarik di rumah villa ini Yaitu area kolam renang Nah, di sini terdapat teras yang bisa dipakai bersantai ya Bahkan Anda bisa menikmati hari-hari bersantai Anda dengan keluarga atau kerabat di sini Oh iya, rumah ini dijual full perabat ya teman-teman Jadi tinggal Anda pakai atau menambahkan fitur sesuai kebutuhan Anda Nah, di sini juga terdapat area taman ya Untuk tamannya berukuran lapang dan sudah diinstal sebuah gas sebu untuk bersantai Nah, kalau ini adalah kolam renangnya ya Di sini terdapat area villa serta toilet Nah, seperti ini ya ruang toiletnya Nah, kolam renangnya ini ala-ala infinity pool ya teman-teman Ya, karena dari kolam renang ini Anda bisa menikmati hamparan pemandangan hijau di daerah pegunungan Mantep ya Nah, untuk fasad bagian timur rumahnya seperti ini Dari bentuk arsitekturnya ya Fasad rumah ini menggunakan gaya arsitektur minimalis modern bernuansa tropis Ya, keren ya Nah, untuk sekali lagi Harga villa ini adalah 6,5 miliar negulu Kondisi bangunan serta fitur semewah ini ya Dengan harga yang menurut saya sangat langka Bagaimana nih menurut teman-teman? Nah, tuliskan saja pendapat teman-teman di kolom komentar yang sudah ada Baiklah, sekian dan terima kasih Saya ingin memohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang berkenan Oh iya, jangan lupa ya Untuk teman-teman like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya Supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti dari channel ini Dan terima kasih atas support teman-teman selama ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati